Hai Nenya teman-teman untuk nyopot puli yang harus disiapkan adalah sok 17 pipa kombinasi 14 Palu kalau perlu kombinasi 14 untuk buka tutup yang disini ya nih disini ada nih kombinasi 14 terus obeng plus obeng min atau obeng plus basing apa jantung kuat untuk ngisi untuk nahan stater ini obeng minnya ya jadi ini diputar dulu nih terus ditahanin jadi nahannya jangan di flywheel ya teman-teman ya tapi di lubangnya ini tuh kan ada celahnya ya dua ini biasanya untuk nyopot bot yang didalamnya itu ada bot 10 nah ini jangan jangan di flywheelnya kalau di flywheelnya takut meleset jadi disitu itu baru kita kesini bukti pesoknya kalau memang susah sendiri ya bisa berdua ya teman-teman ya nih disini memang ini agak berat pakai pipa sok tadi kita tarik ini udah saya kendurin tadi ya karena kalau sendirian susah tadi aku dua sama ponakan saya nyopot ini nah lihat ya kan jadi pipa soknya ini kesini nyambung untuk dulu biar enteng ini udah saya kendurin ya temen-temen ya saya berdua dengan ponakan saya tuh ini disimpen dulu karena kebetulan lagi hujan ya jadi kita copot ini terus kita tinggal nih di sini ada sepi sepinya di dalam ini tapi nanti sih kalau sepi pulinya udah dapet jadi nanti kita tinggal nyopot ini nih water pump puli water pump baru cobotin botnya Insya Allah baru kelihatan bot yang lainnya kayak gini harus dipersin dulu ya bot-botnya minimal di krok-krokin lah biar kelihatan bot-botnya ini tadi ada puli nih disini bot 14 sama ini disini ada puli yang halus enggak ada drat-dratnya gini yang disini yang kasar yang ada dratnya gini tuh ya nanti nyopot yang ini pakai obeng-beng teman-teman obeng-beng ditahan atau pakai pandelnya bisa ya ini lagi hujan nih kaki saya udah basah aduh Oke semoga bermanfaat ya teman-teman proses-proses pelepasan pulinya ini ya